dikara respect band buat gua enggak ada yang di respect sebenernya karena event apapun hero nya menurut gua gamelab yang salah adalah playernya yang perlu di band orang-orangnya jadi event mereka bakal di band hero kuat mereka masih punya cara untuk nemuin the way dan menurut gua sekarang alapan buat gua di game kali ini alapan all-in aja Carlo ya tadi yang berbicara di video klip video klip di musik video barusan kayak mereka ketika menggunakan Moskov atau mungkin untuk hero-hero nya dari Yugzi itu benar-benar dibebaskan banget ya kan mereka tahu potensi goodlaner mereka tapi enggak cuma ternyata Yugzi jadi ancaman empat lainnya Dogman punya momentumnya Aizawa tahu positioningnya Xbox bahkan menghitung dengan sangat baik kalau kata Alto dari kalkulasi ketika dia teamfight Jangan lupa tak ya naga dengan hero pool yang begitu luas betul membuat dari alfait harus bener-bener berpikir ulang kira-kira mereka harus memainkan strategi macam apa banyak kejutan mereka ternyata nggak berkutik tadi bener kejutannya terlalu banyak dan itu bilang tadi STM United begitu masuk semua STM in aja nggak bisa alapan harus main ke light game susah dan sekarang downloadnya di band Anda nggak bakal dikasih gamelab akan berfokus dengan fighter-fighter di arah exp lane yang memiliki kadar CC yang rendah dia akan mencoba untuk gue nggak mau hadapin Arlott dia punya picky composition skill yang kuat dia bisa culik dia punya CC juga jadi dia akan berfokus dengan ini dia dua bahkan tiga hero ini band mereka fokus itu sama tukang culik dan duanya ini tadi mereka pakai sebenarnya dari gamelab betul-betul kasih ya ini kalau gue udah kasih tau hasilnya lu nggak boleh pakai ya bentar sebentar ini mereka dapat first pick Fanny belum di band itu bisa diamankan sama sosok Takenaga ya nanti untuk Fanny ingat Fanny nya gamelab tuh broken asli at-lapan mereka langsung band karena Fanny nya ada kajah yang yang terbuka yang tadi di game pertama di band tapi kajah Yes lo bilang ini sih jawaban untuk tarik-menarik ya betul divan Jasmine A8 ini definisi pick yang awal yang sangat menarik dan juga mendorong waduh bener juga tapi ya itu menarik dan diseret sih sebenernya di jambak sih cepat ya waduh 15 dulu di jambak tapi ini dia ada cow ya ham koreksi memang wrong bahwa alapan salah satu signature hero yang sering dipakai dan salah satu power pakai adalah cowok gitu saya nggak korek eh saya nggak koreksi maksudnya udah bener-bener ya karena kita tahu 2 juta rupiah untuk Aldo joget tapi power pick berikutnya mungkin dia bisa berfokus ke arah nomor udah kelihatan sih mungkin bisa ambil yang power power spike dulu aja masih banyak sih pilihan masih ada edit kalau dia mau ambil atau siapa yang nggak buka Fredrik masih buka juga buat jadi badan ingat sekarang dia punya dua hero yang punya badan cowok gua selalu bilang cowok itu asasin sebenarnya buat gua di mata gua cowok itu selalu jadi asasin asasinnya nggak punya damage ya karena culik-culik karena culik-culik doang karena dia cuma notabene sama kayak Yin ya kan Yin kan damage nya nggak gitu gede-gede banget tapi dia seenggaknya bisa bisa misahin ya biasanya kalau Yin yang nggak bisa ngasih deh deh nyulik tanknya betul ya kan biar kalau bingung walaupun sekarang ini jadi asasin di patch ini ya betul tapi ya sekarang kita lihat di sini dia punya dua mengingat adanya Je Kundo ada The Way of Dragon yang bisa dipakai buat seorang cowok juga Federer Strike bakal dipakai oleh seorang Parsha diambil tapi balik lagi dua pick yang cukup nyaman bahkan tiga lo lihat dengan adanya Kaja Faramis Moskov buat gue ini masih cukup convert dan cukup aman kalau seandainya Moskov mau di babysit pun masih aman banget ini sebenarnya ada Alpha Alpha itu juga mereka punya hero nyaman yang Parsha dan juga coy tadi kita tahu head-to-head antara Richie dan juga dengan Aizawa KDA-nya Parsha yang dia miliki ini luar biasa besar dan mungkin itu menjadi jawaban ketika tadi Cecilion yang belum beraksi dengan baik oleh Alpha eight terutama dari Cine ada kali ini diberikan hero powernya kita berharap bahwa Parsa yang hadir untuk Alpha itu Prince ini bisa memberikan impact yang masimal tapi jangan lupa teamfight jangka panjang adanya tangan Gamelab betul mereka punya Kaja mereka punya Moskov dan jangan lupa Faramis yang tadi digunakan yang sebenarnya tadi digunakan sama Dogband sekarang pindah tangan ke Aizawa ini akan perbedaan gameplay yang akan hadir untuk Gamelab teman-teman ada Gamelab mereka belum ada frontliner yang kuat mereka hanya masih mengandalkan hanya Kaja dan Kaja itu bukan frontliner Kaja adalah in-out in-out support yang kuat tapi Yuzhong Yes lo lihat deh dengan komposisinya dia hilangin Yuzhong hilangin Akadita hilangin Arlott dia mau main teamfight ya dia mau main teamfight banget dia mau bermain di pit yang kecil sebetulnya dengan adanya Faramis doesn't matter tentang lihat adanya Farsha Farsha lagi fight Rastrike Faramis masuk Cloud Altar mau apa mau nggak mau by wings by wings kalau memang disupport dengan adanya Moskov nanti di depannya apalagi mau kita masih melihat dari Gamelab sendiri masih ada dua hero yang bakal mereka amankan masih butuh satu jantar dan juga butuh satu explainer dan gua harap ada explainer yang tebel dari Gamelab anak aja nggak akan mumpuni untuk berada di garis depan terus-menerus Martis di band satu band lagi ya reddit memang mereka akan berfokus ke arah frontlinernya kembali alapan miliki first pick terlebih dahulu mungkin bisa amanin ke arah marksman mungkin belum kelihatan semen mereka merasa bahwa cowoknya ini cowok XP ya bukan cowok romer eh masih fleksibel nggak sih iya masih fleksibel kasih selesai ini sebenarnya game mereka meresponnya kayak oh yaudah kayaknya kayaknya di romer tuh dia dan batrix untuk arfi inget sih batrix buat gua terlalu ada terlalu panjang pola permainan batrix saat ini buat gue setelah m4 udah lewat agak sulit ya sekarang ya lumayan yang jarang emang dimain karena adaptif senjatanya empat itu dan buat gua jarak batrix ya dan batrix terlalu pendek jaraknya itu bakal jadi sulit banget sedangkan kita tahu masih banyak ya let's say Moskov dengan jarak yang sama-sama pendek tapi dia punya tech speed yang lebih menggokil ya ini permainan dari penetration sama permainan dari tech speed tinggal bagaimana positioningnya antara kedua tim ini aja atau kedua romer eh jangan apa sih kedua Marsmen gini aja golender dan Lancelot dan Marsha Marsha tadi gue sempat kepikir bahwa mereka bakal ambil yang ngerasya kuat tahu di kepala gue tadi ada Hilda Oh ini kepala gue ada Hilda buat teman-teman game lab karena mereka akan coba untuk tabrak masuk ke dalam karena dengan komposisi kayak gini mau nggak mau ada komposisi yang ditabrak iya nggak sih coba pakai Hilda mau ngerat main siapa ngerat mainnya nge-split Hai masih lebih enak buat split pasti iya sih karena jarak darahnya berapis-apis dan tambah tech speed yang punya juga ya bener plus kalau misalnya tadi kalau pakai Hilda kayaknya agak sulit ketika dia pengen ngerusuk arah jungler milik Fredrin karena ya Fredrin terlalu objektif bermainnya kecuali mungkin tadi ya Alfaid memainkan saya bisa mungkin Hilda akan menjadi jawaban yang luar biasa banyak tapi tapi ya itu jawabannya ke arah Marsha lebih fit ya gua merasa Marsha dengan gameplay yang mirip sama Hilda mirip banget gitu dan feedback Kufra pilihan yang menarik ya ini buat gua bisa cukup menjawab sebetulnya buat follow-up dari so dari jambakannya atau dari defense judgmentnya seorang kajak tapi mendinai Lancelotnya juga juga sih sebenarnya lagi-lagi gua nggak ngeliat pure frontlaner buat teman-teman dari gamelab sedangkan kita lihat dari teman-teman alapan mereka punya dua pure frontlaner satu fighter kuat yang bisa in out the way of the game tapi jujur gua gua nggak tahu the way of the game bakal dipakai buat kulik siapa harusnya sih karena Moskov nggak karena Lancelot para amis sih Moskov bisa lompat tapi paling kajak yang bakal diculik ya nggak sih maksud gua kalau misalnya ada yang mau nangkep siapa lancelot tapi punya frowertrond gua ngerasa kalau kayak gini modelnya mending faramisnya diculik supaya ke Altar yang mau dikeluarin tapi ngilang waduh ya kan tapi ngilang ya bener juga ya soalnya kalau misalnya dia kult Altar mau teamfight gede ada baiknya dihilangkan dipisahkan supaya nggak ada efek kult Altar yang bisa menjadi jaminan jangka panjang bagi game-game tapi kita lihat untuk game kita yang kedua tentunya dari ini dia kita sudah masuk ke lane of down tentunya pertandingan kedua antara alapan esports melawan game lab dengan satu poin yang sudah diungguli oleh teman-teman dari game lab dan here we go apakah akan ditutup dengan 2-0 apakah punya alapan akan mengunlock satu game menuju ke game ketiga ya dan lihat aja izawa udah prepare banget dengan adanya kesu dan juga adanya ozil dia langsung menggunakan cara purify dan dengan ozil sebagai jungler janglernya cowok oke bukan karena preteen jungler bukan oke menarik untuk kita simak dan mendorong juga sebenarnya karena dengan adanya seorang cow ya cowok itu kan mendorong ya betul oke kita lihat eh sulit gak sih buat gua ngeliat cowok ditaruh di jungler saat ini ya itu lama banget pak damage-nya nggak cukup buat dapetin buff tuh nggak sih tapi kayak lu udah selesai satu kem sedangkan dia baru selesaiin setengah ini perbedaan level juga ya sama-sama tiga cuman ya pergerakan dari Lancelotnya lihat Akenaga udah mencoba untuk maju Thunder klep keluarkan flikernya coba untuk gimana satu pangsa ini founder bakal tertekan kali ini first plot sudah tercipta untuk game lab cowok masuk yes dia lebih udah punya the way of dragon Oke laso ada reti juga masih ada tron of flowers cuma kali gunakan semua untuk melawan tentunya kembali Marsha bakal mencakar-cakar tapi ya gapapa tuker at least first plotnya didapetin ya pertukaran tapi nggak cukup adil sebenarnya buat game lab karena mereka kehilangan satu jungler mereka Oh Marsha di geng di bawah dari Minimap tapi ya kita harus tahu Marsha darahnya di awal 4 lapis ya ya jadi agak tebel ya mengingat Regennya juga broken broken tapi ini dia bakal masuk seorang Faramis mencoba untuk bisa follow-up juga masih ada wings by wings ya mungkin bakal digunakan juga tentunya menahan terlebih dahulu Marsha harus menahan masih ultimate dari seorang Freddy bakal digunakan Marsha Oh my God tapi Marsha ditukar Federer stay bakal dibuka masih ada Faramis menarik karena Turet tentunya mana seorang show bakal coba masuk tapi dari sekejanya karena mereka dapetin turtle at least kerugian teman-teman mereka masih bisa terbayarkan Bupra bakal coba-coba-coba yang satu pemain juga bakal dibombo-kombo oleh seorang Parsha tapi tentunya Dogman masih bisa selamat tapi itu berita yang menarik untuk teman-teman Alfaid mereka mendapatkan info bahwa Dogman nggak punya flicker lagi Aizawa udah nggak punya purify lagi dan bahkan tadi kalau kita lihat bagaimana teman-teman dari Alfaid membobertir di arah bottom lane ini sudah worse banget ini lumayan berhasil apa yang mereka lakukan cuman memang dengan permainan objektif yang lakukan oleh gamelab lihat perbedaan goldnya udah mulai terasa 200-300 ya 300 di menit kedua lumayan banget proximate bakal dilakuin Fredrina bakal ganggu dulu ya bakal coba untuk mundur ditarik sedikit kah mungkin enggak enggak ada follow-up juga dan ya Xbox bakal kembali untuk berfokus untuk keliring dia bakal coba untuk freeze-lain kalau gua lihat-lihat tadi mau coba nge-freeze-lain dulu ya tapi kita lihat tentunya dengan prosesi seperti ini di arah atas sudah ada setup tentunya dari tiga pemain yang ada 8 tiga lawan tiga tri on tri tentunya sedang ada pergerakan dari seorang lancelot Takenaga udah mulai rotate tentunya masih oke tayaran revenge bakal dibuka federa strike kevanesan pemain juga Nimi the cold passion dikeluarkan tapi tentunya menukar dua pemain dari gamelab yang tampaknya langsung saja coba untuk ditahan lagi oleh Aizawa dan juga Takenaga yang tentunya kali ini agak kesulitan sih oke menarik satu pemain juga boxing ball juga masih ada flower throne yang bakal digunakan tapi ya masih bisa mundur walaupun sebetulnya saat ini lagi-lagi diunggulin lu Xbok mainnya jauh banget hahaha mainnya apa pengarangan paling dalam ya Coba nih sini point of view dari Alpha 8 sangat-sangat bergantung terhadap Keisoo dan beruntungnya Keisoo bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dengan ada tairan rage tairan revenge combo wombo yang mereka keluarkan sama dengan setup Richie yang udah punya dan memegang hero powernya lihat 201 dan 002 dari Keisoo ini bakal ada setup yang dilakukan terhadap satu Xbok di depan sana oke kita lihat Xbok nampaknya masih bisa bertahan tentunya masih ada dua layer darah yang bisa digunakan tapi kita lihat yes Marsha Vika Marsha tetap menjadikan auto yang cukup kuat dan tentunya kali Fader Estrex bakal dibuka masih ada Faramis yes coba untuk menarik seorang Fredrin tentunya kalau Tartar bakal digunakan terfokus karena seorang Fredrin tapi ya itu bisa dan diam-diam Bosco bisa dapetin ke arah seorang Beatrix nya dan turtle bakal ditukar ini dia turtle untuk teman-teman dari alapan esports nah ini pertukarannya turtle untuk Marsha Vane nih di arah gold dan RV bahkan lihat bagaimana Yugzi enak banget tuh Yugzi itu udah dapetin plating on gold juga Keisoo di depan masih mencoba untuk mencari-cari informasi dan memang eh gak bisa meninggalkan RV terlalu lama karena momentum bisa berbalik ketika Yugzi udah mendapetin apa yang dia mau yes tapi kita lihat satu menit setengah kurang lebih waktu yang masih ada untuk teman-teman dari alapan set-setup lagi ke arah turtle goldenstaff dipegang dan juga agent talisman mewala seorang Aizawa punya item-item pantastrike udah dipegang oleh seorang lancel dan juga jadi harusnya udah cukup kuat saat ini untuk bisa ngelakuin beberapa damage entry juga masih ada Phantom execution bakal digunakan Redrin cukup kuat tapi itu dia bakal terpisah lebih di atas mereka kalau paksa untuk surat race oke dan lihat ada video-nya top land Dogmen sendirian Iberi face-nya cukup menjadi pop-up tapi malahan kali ini kaca Dogmen ya bisa ditombakan begitu saja teman-teman dari Alpha 8 tapi Spear of Destruction muncul dari tombak antar kota-kota provinsi menuju RK sudah juga RV yes waktunya bakal dibeli lagi-lagi-lagi kita lihat Moskofnya asik di arah jungle tapi di atas akan terjadi juga setelah tampaknya tarian revenge-nya sedikit meleset dan tentunya masih ada cold altar yang sudah menyala Ozil mulai kelihatan bakal rezoning out saja oh ditarik masih ada bouncing ball wave-nya masih ada satu tank minion tapi Dogmen bakal coba untuk menunggu cari momentum kita lihat Dogmen Oke keburu masih konsilnya apa-apa lah sehingga mereka bisa ngeprox sedikit lah ya tapi tadi hanya dengan teman-teman Alpha itu langsung pulang langsung mengosongkan di arah top land sana ya ini bakal jadi makanan banyak untuk Xbox udah-udah Flicker dibalaskan Flicker yes Dogmen sayang sekali dia nggak bisa melakukan serangan kejutan untuk melakukan Flicker defense judgment tapi Richie disini pekanya luar biasa banget dengan hal tersebut yes tapi sedangkan di arah bawah pun RV bakal coba untuk mendapatkan turretnya dulu dari outer turretnya bakal coba tuh dilawan di mana masih defender attack mana seorang Yuzi masih mau untuk mundur karena sticky stun juga tapi nggak ada follow-up dari seorang Takenaga yang masih fokus lawan seorang Ozil tentunya bakal coba tuh masuk kembali mendorong kembali karena belakangnya dimana kali seorang dari cowenya bakal berfokus atau pemain tapi Ozil bakal tumbangkan dengan kena Phantom execution yes Malific Roar sudah dipegang oleh seorang Takenaga sedangkan di Aramid masih coba untuk bisa mengusir seorang Fredrinnya dulu ya itu serangan barusan dilakukan oleh teman-teman dari alfait bener-bener mencounter serangan yang dilakukan oleh gamelab dan gua agak sedikit rancu kenapa Dogmen nggak langsung narik ke arah Richie aja dia bener-bener coba untuk memaksakan mencari ke arah RV tapi malahan jadi blunder untuk teman-teman gamelab itu menjadi kesalahan yang cukup fatal tapi tidak ketika mereka udah kembali lagi udah respawn kembali lagi karena turtle berhasil mereka tangan nih Yes dua bedanya kurang lebih 1600 saat ini di menit ke tujuh nggak begitu jauh sebetulnya dan kita lihat Fredrin udah mulai ke bawah bakal clearing wave dulu aja yuk Z bakal nunggu momentumnya lagi ini dia Dogmen sudah sampai kita lihat bakal sementara dengan adanya koncil menarik ke arah belakang bakal sementara di kiting tampaknya disini seorang yang dari Dogmen coba tuh bisa follow-up secara founder tentunya masih bisa didorong lagi Dogmen coba untuk mengganggu tapi kita lihat tentunya seorang dari founder coba untuk menurut sedikit masih ada seorang parca yang coba untuk menunggu posisinya tentunya masih ada veteran bakal dibuka Oh my god masih bisa mundur janteng red berhasil ditumbangkan diem-diem dituker ya tuh masyanya tuh luar biasa sekali Xbox ya tidak peduli dengan teamfight dia bermain lebih objektif dan ini memang tipikal permainan dari gamelab bermain seobjektif mungkin bermain untuk mengganggu konsentrasi lawan-lawannya sehingga ada celah yang terbuka itu dimanfaatkan untuk bisa mendapatkan otak-otak yang ada Masya di sini dari Xbox satu-satu kosong it's ok nggak ada masalahnya tapi lihat dua rontok udah di atas Outer dan juga inner target sedangkan ketika ada pertemuan terkena ke dan juga Ozil yang disusul ejungsi dan juga izawa yes nggak dilanjut aja yang penting udah bakal mundur sekarang seorang dokpen udah pegang Atena shield juga Marsha cuma untuk menahan dari kiting demi kiting seorang Beatrix tentunya tinggal satu layer doang darahnya waktunya bakal dibeli ini dia bakal beli waktu sih sedangkan midnya bakal coba untuk berantem kita lihat bakal di kiting kembali masih ada turret yang berdiri Marsha coba untuk menahan lagi lain-lagi dan ini di barang-bawah seorang kupernya bakal ditumbangkan di tuker ditukernya sama waktu ya dituker waktu dan tris itu tunggal boom di cancel dong kelihatan masih ada nih biru call yang bakal digunakan tentunya akan masuk kembali ke depan tapi tampaknya seorang dari Faramish malah dihilangkan Tornade juga bakal defensa magic motion yang digunakan karena seorang dari Fredrin dan tentunya masih di belakang ada cowok Tornflower yang bakal digunakan karena seorang founder yang bakal digunakan menuju sedikit posisinya masih ada ultimate tapi bakal cuma dilawan kembali dan berhasil unstoppable untuk seorang Takenaga dibalikin keadaannya dan lihat gamelab mereka gak masalah kehilangan satu orang dia top lane sana tapi balasan langsung ke arah dua player sekaligus dan set up mereka ini bener-bener rapi banget vendor ice-strike kali ini pop-up dan lihat bagaimana Richie gak bakal bisa lama berkutik sih ya Richie sekarang mau gak mau harus mundur dibukul lumayan jauh Keesu juga bakal tumbang masih ada nih biru call yang bakal digunakan tapi di mana kali ini menukar tadi agak kedepan ya tadi yukzinya ya dia ngedash kedepan ultimate-nya si Matrix agak sedikit sangat disayangkan ya ketapa yukz harus masuk ke sana tapi disini dari Alfaid kembali memegang alur permainan mencoba untuk membalikkan keadaan yang mereka sempat tinggalkan saat yang bersamaan Lord juga sudah lumayan muncul dari sini mungkin bakal menjadi Lord yang bisa dikontes kali kedua tim karena memang perbedaan gotek gak tahu jauh dong Yes tentunya tapi ini masih bisa mundur juga seorang show sedangkan seorang eksplosasi nunggu momentum juga tapi sudah lumayan low kali ini mencoba tempat men-zoning out kelihatan seorang betrix yang menjadi channel pertama juga masih ada spear of the spear yang bakal digunakan mendapatkan pemain bahkan dua menjadi juaraan Keesu dalam masalah yang sangat serius boxing ball sudah menyala dan Reci tentunya dalam masalah yang cukup serius Aizawa bakal coba men-trigger mantan kita bermain dan shutdown terjadi Parsha kembangkan juga yes ini susah sih sempat hilang dari teman-teman dari Alfaid mereka benar-benar terpancing permainan dari game lab dan lihat bagaimana sekarang walaupun masih ada pasif dari tarut tapi ternyata itu nggak cukup untuk menghancurkan minion dan mereka berhasil mendapatkan satu Lord ini bitter tarut bersama dengan Lord dan pastinya lalu lakukan berjalan di arah mid lane dan disini Alfaid tapi mereka benar-benar mendapatkan ujian yang sesungguhnya di tangan game lab ini dia mengerikan banget game lab Aizawa bermain dengan begitu berani dan kita akan dibawa bakal coba untuk divide kembali melihat dengan adanya seorang dari lancerut bakal coba untuk diganggu tapi Keesu langsung bawa-bawa juga masih ada divine judgment mendapatkan seorang kufra di sana dan langsung masih stand be delayed tentunya masih ada Nibir call yang bakal digunakan terlebih dahulu tapi agak sedikit sulit tentunya dimana masih defender astra yang bakal dinyalakan tapi tampaknya serang konten sudah begitu lokali seorang audio support menang terlebih dahulu tentunya masih bakal ada ultimator seorang balance bakal digunakan tapi ini bitter ya rebot lain tak bisa ditahan kembali menuju ke atas tentunya kali ini bakal coba untuk didorong dengan sesinginkan mungkin juga dengan adanya granat launcher yang bakal digunakan oleh seorang betis punya bakal cuma dikejar karena belakang cuma untuk bisa maju dan mengganggu ini bitter di arah atas tentunya bakal menjadi bulan-bulanan malah piknor dipegang oleh seorang moskov cuma untuk dilawan kembali tentunya masih ada cold altar yang sangat baik maju dengan adanya Phantom execution tentunya suara Keesu bakal kelihatan bakal bertarik karena belakang veterans bakal digunakan mereka bakal keluar dari arena permainannya dan tentunya menukar Keesu sebagai frontlaner ini bakal sulit banget buat teman-teman dari Adelapan ya Ricci masih bermain dengan baik dia tahu kapan maswa confeder aistrike dan mengusir budo teman-teman gamelab walaupun sekarang udah botak taret-taretnya wow menarik kali ini foundernya tapi lihat oh zeal what are you doing brother ketinggal sendirian dan membuat dari alfaih hanya tertinggal tiga player-nya saja Taken Agam coba-coba aja tapi dia taruh offside tapi endgame ada di depan mata dari gamelab yes berhasil cuma untuk menahan di mana Fredrin membeli waktu coba selama mungkin tinggal lawan tiga terjadi kali ini Dogme menunggu momentum masih altimeter seorang Beatrix cold altar yang sudah menyala coba teman-teman cari momentum juga dimana kali ada big minion wave on the way menuju karabes dan teman-teman dari Adelapan harus coba menahan dulu waktu selama mungkin ini Yuxi bermain dan tidak seperti biasanya dia ke pressure cukup banyak dari game pertama bahkan tapi walaupun dengan udah full item dia udah jadi ke arah corrosion jadi ke arah goldenstaff DHS juga win of nature untuk respect dari ini biru fashion dimiliki oleh arti plus Malefic Roar yang diharapkan untuk bisa langsung main game ini ternyata belum cukup demakan kehilangan perbedaan satu item dari Arfi bener-bener artinya yang disokong harus bisa lebih cepat untuk melakukan farming bisa untuk mendapatkan satu item terakhirnya menuju mungkin ke arah satu heptasis yang bakal dia kantong ya Sai Zao udah jadi glowing warna juga dia bakal coba untuk bermain dengan lebih sustainable tentunya di dalam war Lord sudah bakal dimulai kah oleh Take Naga kita lihat waktunya bakal dibeli 3 lapis darah dari seorang Marsha coba untuk cari info dimanakah pemain lain mengingat Lordnya bakal gratis untuk teman-teman dari gamelab Oh Yuxi itu disitu tuh maka kok dari Aramid ngapain tuh Yuxi disitu udah bener-bener menunggu kalau misalnya tadi pancingan dari Xbox itu berhasil dan Xbox masih memancing-lancing karena tahu betul di belakangnya ada Sun Damage Dealer yang paling handal tapi dengan ada Spear of Destruction dikeluarkan oke berarti tandanya dari Alfred itu tahu sosok Yuxi ada di di area atas sekarang dia udah mau rotasi karamid lain lagi bakal seorang Xboxnya diem tuh menerima semuanya ya Oke dia orangnya legu banget menerima segalanya ya tapi kita lihat kembali Lord bakal keluar di Aramid tentunya dengan jalan lurus beserta dengan ananya Big Minion Wave yang bakal coba untuk digiring sedangkan kita lihat Xbox dengan berani banget dia main-main di dalam besenya dari teman-teman alapan e-sport kali ini yang bakal coba untuk dikejar menuju karakor yang tentunya ada konsil dan sudah menyarankan dokpen manusia seorang Ozil tentunya dimana kali masih ada Federal Strike digunakan Takenaga sudah terkena cukup low Yesus masih ada Immortality yang bakal digunakan coba untuk menahan tentunya kaiting demi kaiting bakal dilakukan dimana kali ini posisi agak berbeda Moskov ambil dari posisi Ozil dan tentunya kita lihat juga bakal coba di toning out kembali lagi dimana Federal Strike sudah nggak ada tapi tentunya Ozil bakal ditarik kanan belakang menjadi Injar dari seorang Moskov coba di lawan kembali tapi tampaknya satu orang bakal kembali Moskov dan juga seorang paramis yang ditumbangkan ini kesempatan buat Adelapan e-sports untuk bisa mulai mengejar ketinggalan mereka ini kacau sih dari game mereka nggak punya finishing tangan-tang yang bagus bahkan yugzi dari tadi posisi ini out of position banget membuat dari Alfaid begitu mudah untuk bisa melenyapkan yugzi di area bottom lane tadi dan juga ada sedikit miskalkulasian dia dilakukan oleh kedua romer Dokmen dan juga Keisoo yang satu dari tanyaan revencing nggak kena dan Dokmen ketika Flickernya mengejar ke arah Ozil tapi itu nggak berhasil yes ketarik cowhnya masih akan coba untuk digigit terlebih dahulu setengah darah sudah hilang midnya bakal coba untuk diamankan dimana Kalian masih Defender Electric Flickernya bakal digunakan Parsa sudah begitu low tentunya Izawa bakal muntur dengan adanya Cold Altar menarik satu pemain tentunya dan tentunya ada Spear of the Spear yang bakal digunakan tapi Keisoo dalam masalah masih debonsing ball bakal coba untuk mengejar kembali tentunya dimana kali ini Parsanya berhasil pulang tapi tentunya teman-teman dari gamelab tidak akan menyanyikan kesempatan kali ini untuk bisa maju melihat adanya seorang Fredrin cempat melawan tapi tentunya Phantom Execution menutup seorang Fredrin dan tiga pemain lainnya yaitu Chou, Parsha dan juga Kufra harus menahan dengan adanya Wave yang bakal dibawa dari Ramit, Parsha cempat menahan terlebih dahulu dimana masih di bong simbol dan juga masih di imortali dari Usar Dokmen sudah memegang ke arah dari domen dan Ice terfokus karena seorang Ozil, Wave bakal dibawa Madrex sedang pemain, Ozil dalam masalah yang sangat serius bahkan Wave nya bakal di clear dengan cukup cepat mereka akan mencoba untuk bisa mengusir seorang Chesoo Wave sudah sampai, Fedrin cempat digunakan berfokus karena Minion, Pasundora karena belakang, Parsanya masih bisa mundur dengan Ewing, Tertrucione bakal digunakan tapi ini dia menjadi kemenangan, gamelab kedua atas A8 Wow, ini menunggu finishing touch yang baik dari gamelab cukup lumayan lama tapi effectful banget ketika mereka harus, terutama dari Alpha A8 kehilangan RP ketika teamfight besar-besaran terjadi dan itu membuat dari teman-teman gamelab begitu siap untuk menghancurkan lini belakang teman-teman dari Alpha A8 teman-teman di sini, Yuxi, aku gak melihat permainan terbaik dia gue gak melihat permainan agresif dari dia, posisinya tepat dari dia, dia harus tumbang sebanyak 5 kali mungkin bisa diulang sama seperti di game yang pertama, tapi memang ya setidaknya 4 teman-teman yang lain ini benar-benar membuat dia lebih bisa lebih sustain lagi untuk bisa mendapatkan item-item yang diinginkan dan bahkan menyumbangkan damage yang cukup besar terhadap teman-teman gamelab, kalau dari segi item mungkin kita bisa membaca di sini ada sedikit damage yang dihasilkan Faramis yang memiliki Magic Warship ya karena memberikan efek api-apian yang akan muncul ketika dia setiap melakukan skill-nya